Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Halo bro Morder dong Oke kalau gitu peserta itu Thank you Nah sahabat dasar Kalau tadi kita sudah mendengarkan petua dari Ustadz Dasar Latif Bagaimana istri yang soleha itu menjadi surga dunia Begitu juga sebaliknya istri yang tidak soleha bagaikan raka di dunia Lalu kemudian apa kewajiban para suami Apakah sebagai kepala keluarga artinya bisa memerintah seenak hatinya Dan istri harus selalu mengikuti apa kata suami Kalimat atau ajaran atau arahan suami yang bagaimana yang harus diikuti Kita temukan jawabannya di petua Ustadz Dasar Latif Tentunya hanya di Gaspol Gaspol memang Alhamdulillah Jadi sudah dapat gambaran Bahwa surganya dunia itu punya pasangan yang baik Pasangan yang baik maksudnya punya istri yang soleha Kemudian dia pandai memasak-masakan kesenangan suaminya Kemudian yang berikutnya istri yang soleha itu Karakternya pandai mengatur keuangan keluarga Suami tidak wajib memberitahukan berapa semua uangnya Tapi suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya Lalu kompensasinya istri wajib memberitahukan kemana keuangan yang diberikan oleh suami Kenapa? Karena tanggung jawab Suami tanggung jawabnya menapkahi istri Memenuhi kebutuhan istri Tapi istri berkewajiban memenuhi tanggung jawab pengelolaan keuangan Nah maka suami wajib memenuhi Selama dia sudah kerahkan kemampuannya Dan memenuhi ini Alhamdulillah ibu jangan lagi ngomel Ibu wajib memberitahukan suaminya kemana duitnya Untuk apa? Penghargaan istri kepada suami Bagaimana kalau ada seorang suami Kewajiban rumah tangga Kebutuhan rumah tangga 7 juta Eh taunya hanya bisa terpenuhi 5 juta Apabila suaminya bermalas-malasan Sehingga tidak terpenuhi 5 juta itu Akhirnya istrinya bekerja Karena malas-malasnya suaminya Sesungguhnya suami ini sudah memasuki Sudah masuk kategori berkhianat dan dia berdosa Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia tidak penuhi Lain hal Suma dia kerahkan semua kekuatannya Maka sesungguhnya suami ini bukan lagi berdosa Tapi istrinya ngamu Apa sih kamu? Nggak bisa kopon kebutuhan Maka sesungguhnya istri inilah yang masuk kategori Akan menjadi penghuni api neraka Ada 4 jenis perempuan yang menjadi penghuni api neraka Satu diantaranya Istri yang membebani suaminya Melebihi kemampuan suaminya Suami sudah segelanya kasihan dia pakai Dia pakai semua ilmunya Tenaganya Tapi apa boleh buat? Rejekinya tidak cukup Karena Allah yang atur rezeki Tapi ngamuk-ngamuk juga istrinya Istri seperti ini yang penghuni api neraka Ustaz kan kita kebutuhan 7 juta Nah 5 juta jina penuhi Maka bukan 7 jutanya yang dipaksakan Tapi standar hidup kita yang kita kurangi Percaya sahabat dasat Bukan harta yang banyak membuat kita bahagia Tapi perasaan yang cukuplah Yang membuat bahagia dalam rumah tangga Soal ekonomi Nah mungkin ada yang bertanya Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira tips-tips apa yang harus kami miliki sebagai seorang suami Sehingga kami dapat menjadi suami yang soleh Alhamdulillah Pasti ibu-ibu ini yang diinginkan Kan kadangkala kita suami tidak adil Kita berharap istri kita menjadi istri seperti istri Rasulullah Tapi sifat kita seperti Abu Lahab Ya kan tidak adil Kalau istri mau Siti Khadijah Maka suami seperti Rasulullah Muhammad S.A.W Bagaimana menjadi suami yang baik Ustaz Jangan kau lihat dasat Karena dasat manusia biasa Tapi lihatlah prototipe yang menjadi teladan kita Usuah kita Siapa? Rasulullah Muhammad S.A.W Pak Ilham coba baca kitab Al-Barzanji Di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah Beliau sendiri yang mencuci pakaiannya Satu mencuci Di rumah bantu istri mencuci Ya Ikut menjemur Ya pegang-pegang jari-jarinya Ya Nah iya kan Satu Yang kedua Rasulullah sendiri yang menyediakan sarapannya Prinsipnya dalam berumah tangga Siapa yang berbuat baik Dia dapat pahalanya Siapa yang berbuat jahat berkhianat Pasti dia yang dapat Percaya itu Jadi jangan berkata Saya kepala rumah tangga tugasku cari duit Masa saya lagi yang masak Kalau ngomong seperti itu Berarti kita tidak menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal Seolah-olah Allah ingin berkata Ini ladangmu Ini ladang saya kasih kau Ambil maku masing-masing Ada kalanya suami yang mencuci Kenapa? Istri lagi pendidikan Itulah yang disebut Saling pengertian Rumah tangga itu Berpasta bikul hairat Berlomba Lomba dalam kebaikan Dari segi Sifat Perangai Tingkal aku Masya Allah Rasulullah itu Pak Ilham Tidak pernah keluar rumah Kecuali sudah rapi rambutnya Untuk menghargai istrinya Coba bayangkan Tak biasa Sudah maki sarapan Rambut masih berhentakan Nabi bilang istri tak baik-baik Kecuali itu Kenapa nabai Sekarang mesti buki kan Coba bayangkan Istri bayang-bayang negur Kasih rapi-rapi sedikit Banyak menurusi Urus ke rambutmu sendiri Itu sudah ciri-ciri rumah tangga Neraka Apalagi Rasulullah Oh romantis Jangan pernah ada di benak kita Rasulullah itu tidak romantis Rasulullah itu romantis Apa prakteknya? Beliau selalu mandi Dengan istrinya Makanya saya Waktu pengantin baru Pak Ilham Mandi sama mamaknya Cik Angkat sedikit Dulu Waktu pengantin baru Sekarang biasa mamaknya Cik bilang Ustaz Mandi sama Gede-gele Tapi Rasulullah tidak Sampai usia senja Istri pun Masih begitu Beliau romantis Apalagi ciri Karomantisannya Rasulullah Beliau tidak pernah Memanggil nama istrinya Tapi beliau Memanggil dengan Nama yang hanya Beliau saja Begitu istrinya Mendengar kata itu Maka istrinya langsung tahu Suamiku yang panggil Buatlah ada kata-kata Misalnya diserita Kasih dia Puji dia Salah satu kelemahan Laki-laki Malas memuji Istrinya Sekalinya Istri tetangga Wih tahu Kemudian nampak lagi Rasulullah Selalu merahasiakan Keburukan Pasangannya Mana contohnya Suatu ketika Rasulullah pergi dakwah Agak lama Akhirnya Lama baru pulang Oh Aisyah Gembira sekali Datang suaminya Maka dia buru-buru Bukan menyambut Di pintunya Tapi menyambut Di pintunya Madinah Aisyah gembira sekali Maka datang Begitu gembiranya Bikin teh Salah resep Akhirnya Dia kasih Rasulullah Begitu minum Rasulullah Kebiasaannya Rasulullah itu Minum Dia berikan seteguk Lagi istrinya Minum lagi Berikan lagi seteguk istrinya Dan hebatnya Rasulullah Meminum Bekas bibirnya Istri beliau Jadi kalau Aisyah Minum disini Rasulullah pun Minum disini Kira-kira ada apa-apa Minum bekas Busunya mulutmu Rasulullah Begitulah Adapnya kepada istrinya Bagaimana menghargai istrinya Nah pada saat itu Rasulullah minum Aisyah menunggu Eh kenapa Tidak dikasihnya saya Ketunggu kedua kalinya Aisyah menunggu Eh tidak dikasihnya juga Akhirnya Aisyah Mulai cemburu Akhirnya Aisyah berkata Bang Kalau bahasa kita Ya Rasulullah Apakah ada yang membuatmu Senang di luar Dan minum bersamanya Sehingga Tidak lagi Memperhatikanku Akhirnya Rasulullah Memurinya Aisyah Meminumnya Satu teguk Baru satu teguk Dia minum Dia muntahkan Kenapa Ternyata Asin Garam Dikira gula Kenapa Rasulullah Tidak memberinya Karena dia tidak mau Istrinya tahu Kalau dia salah resep Allahuakbar Coba Kalau kita Bodok memang Tunggu Tidak ada Tau sama sekali Begitu Kalau tak matangi Sedih orang Tapi Rasulullah Tidak Maka paling tidak Kalau ini kita amalkan Saya yakin Istri kita Pasti berasa Bangga Punya suami Pak Ilham Alhamdulillah Gaspol Gaspol memang Selamat menikmati Terima kasih